Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat menggelar pekan panutan penyampaian SPT Tahunan di wilayah Kabupaten Indra Girihlu, Indra Girihilir, dan Kuantan Singingi untuk tahun pajak 2023. Di Aula Serbaguna KPP Pratama Rengat, Indra Girihulu pada Kamis 18 Januari 2024. Penjabat Bupati Indra Girihilir yang diwakili Sekda Inhil Afrijal sampaikan, pajak yang dibayarkan kepada negara sangat berperan penting dalam pembangunan. Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu. Dirinya berharap pekan panutan SPT Tahunan, semua wajib pajak di Indra Girihilir bisa melaksanakan kewajibannya, baik dari sisi pembayaran dan pelaporan SPT. Di samping itu, Kepala KPP Pratama Rengat Ansari Nasution menyampaikan bahwa pendapatan pajak dipergunakan untuk pembangunan, pemulihan ekonomi masyarakat, pembiayaan kesehatan, dan lainnya. Dirinya menambahkan, sebagai apresiasi pihak KPP memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memberikan kontribusi pembayaran pajak terbesar tahun pajak 2023 di wilayah Indra Girihilir, Indra Girihilir, dan Kuantan Singinyi. Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Girihilir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan, Kepala BKAD, KADIS Pendidikan, Perwakilan Forkopimda, dan Beacukai. Dari Kabupaten Indra Girihilir, Surya Ardila melaporkan untuk Gemilang Televisi.